Apakah benar Al-Quran menjiplak bibel seperti tuduhan Bani Paulus? Terdapat satu fakta menarik untuk dibicarakan sekaligus menyanggah tuduhan bahwa Al-Quran menjiplak bibel. Kita ambil satu contoh isu penggunaan nama gelar Fir'aun antara Al-Quran dan bibel. Fir'aun adalah satu gelar bagi raja yang memerintah Mesir pada zaman dahulu. Arti kata Fir'aun bermakna grithos yang berasal dari bahasa Mesir, Per-O. Perkataan Fir'aun juga terdapat dalam kitab suci agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Berdasarkan dari perkataan ini juga terdapat satu masalah yang menarik untuk diperbincangkan, yang mana ia juga membuktikan bahwa Al-Quran ini adalah benar-benar mujizat yang datang dari Allah. Sebelum itu, mari kita simak dulu apa makna dari kebenaran Benarnya wahyu itu benar-benar wahyu. Saya tidak mau sifat normatif ya, tapi saya mau pakai logika. Supaya nanti untuk mengatakan benar atau enggak kan memang logika kita kan. Bukan si normatif itu. Namun dasarnya harus dari wahyu itu sendiri. Jadi gini Pak Roland yang saya hormati, kita definisikan dulu apa itu benar. What's the meaning? It's truth. Apa itu? Kebenaran itu apa? Benar menurut saya, menurut logika dan saya definisikan, adalah persesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Itu bisa disebut benar. Anda sepakat enggak kalau begitu? Benar adalah persesuaian atau kecocokan atau keserasian antara kita menyatakan sesuatu dan kenyataannya. Jadi teori korespondensi of theory ya. Jadi teori dari teori of conduct korespondensi sama juga begitu. Kalau Anda sepakat dan itu memang logika kita, kita menyatakan pernyataan saya ini botol. Ya memang inilah botol. Ini Al-Quran. Ini Al-Quran. The korespondensi itu. Tergantung apanya. Anda Roland. Betul enggak? Jadi menurut dokter Egy Sujana bahwa kebenaran adalah persesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Kembali ke masalah fir'aun di dalam Al-Quran. Mengenai fir'aun hanya dibahas pada saat penguasa Mesir pada era Nabi Musa saja. Namun manakala jika merujuk di dalam ayat bibel, fir'aun juga ditulis berkali-kali terhadap gelar raja, pemerintahan Mesir pada saman Nabi Yusuf dan Nabi Ibrahim. Berikut ayatnya. Fir'aun menyambut Abram dengan baik-baik dan seterusnya. Kitab Kejadian 12 ayat 16 Kemudian Kitab Kejadian 4.1.17 Lalu berkatalah fir'aun kepada Yusuf dan seterusnya. Pada saman Nabi Musa, Bibel juga memakai kata fir'aun kepada Raja Mesir kala itu. Tetapi jika merujuk dalam ayat cuci Al-Quran ketika Allah menceritakan tentang Raja Mesir pada saman Nabi Yusuf, Allah tidak memakai kata fir'aun seperti dalam Bibel. Tetapi Allah menggunakan kata malik yang bermakna raja. Berikut firman Allah dalam Al-Quran. Dan Raja berkata, Bawalah dia kepadaku. Ketika utusan itu datang kepadanya, dia, Yusuf, berkata, Kembalilah kepada Tuhanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka. Surat Yusuf, ayat 50. Al-Quran tidak memakai kata fir'aun untuk merujuk kepada Raja pada zaman Nabi Yusuf sebagaimana kisah Nabi Musa. Jika pada kisah Nabi Musa, Allah menyebut Raja Mesir kala itu dengan sebutan fir'aun. Disinilah menaniknya. Menurut penelitian egyptologi yang dilakukan untuk menggali informasi sejarah Mesir purba, mereka menemukan gelar fir'aun kepada Raja-Raja Mesir digunakan pada zaman Kerajaan Baru atau New Kingdom yang diperkirakan pada era 1570 hingga 1069 sebelum masehi. Ini adalah era paling populer dalam sejarah Mesir yang memberi pengaruh kepada kajian zaman modern ini. Diketahui nama fir'aun terkenal pada dinasti ke-18 seperti Habsetsat, Tutmoses ketiga, Aminhotep ketiga, Akenaten, dan istrinya Neferiti, dan Tutankamun. Manakala pada dinasti ke-19 dikenal nama fir'aun seperti Seti I, Ramses II, atau The Great, dan Merneptah. Sedangkan pada dinasti ke-20 dikenal nama fir'aun seperti Ramses III, ketiga dinasti ini adalah termasuk di dalam Kerajaan Baru atau New Kingdom. Pada era ini, para penguasa Mesir dikenal bergelar fir'aun yang bermakna rumah besar atau juga istana raja. Manakala sebelum era Kerajaan Baru atau New Kingdom, Kerajaan Mesir tidak menggelari raja mereka dengan nama fir'aun. Gelar fir'aun mulai dipakai pada era tahun 1570 sebelum masehi hingga 1069 sebelum masehi. Fakta ini menunjukkan kata fir'aun bukanlah gelar raja yang digunakan pada semua zaman pemerintahan Mesir kuno. Maka terungkaplah mengapa Al-Quran tidak memakai gelar fir'aun kepada raja zaman Nabi Yusuf ataupun zaman Nabi Ibrahim. Ini karena zaman Nabi Yusuf lebih awal dari zaman Nabi Musa. Menyimak kajian Biblika mereka memperkirakan Nabi Yusuf hidup sekitar tahun 1898 sampai 1806 sebelum masehi. Pada zaman ini gelar fir'aun belum digunakan oleh masyarakat Mesir. Raja mereka kala itu dianggap sebagai raja tanpa gelar yang spesifik. berkenaan dengan tahun kehidupan Nabi Musa pula banyak diperselisihkan. Melihat catatan Rabi Yahudi seperti Seder Olam Rabbah beliau memperkirakan Nabi Musa hidup pada tahun 1391 hingga 1271 sebelum masehi. Menurut penerjemah Bibel yaitu Jerome memperkirakan Nabi Yusuf hidup sekitar 1592 sebelum masehi. Dan menurut James Asher memperkirakan Nabi Musa hidup sekitar 1571 sebelum masehi. Namun bagaimanapun mereka sepakat bahwa pada zaman Nabi Musa Raja Mesir sudah menggunakan gelar fir'aun. Ini karena Nabi Musa lahir di dalam zaman kerajaan baru atau New Kingdom. Sekali lagi hal ini menjawab tuduhan Kristen yang menganggap Al-Quran menjiplak Bibel. Jika Al-Quran ini menjiplak dari Bibel sudah tentu kesalahan sejarah ini juga akan terulang sama pasti juga terkandung di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran terjaga keasriannya sejak diturunkan oleh Allah. Maha benar firman Allah di dalam Al-Quran di dalam Terima kasih telah menonton